Intro Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno-Harta menggelar pemusnahan barang bukti dari 8 laporan polisi priode bulan Maret sampai dengan Mei 2019. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar mempergunakan alat berupa incinerator mobile dengan panas 1.500 Celcius. Kapolresta Bandara Soekarno-Harta Kombes Pol Victor Tongi Tambunan mengatakan jumlah keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan diantaranya sabu 4.453,22 gram, ketamin 1.188 gram, tembako sintetis 43,44 gram, dan ganja 776 gram. Lebih lanjut, Victor menambahkan pihaknya berhasil menangkap 10 orang tersangka diantaranya 6 orang warga negara asing dan 4 orang asal Nigeria, Afrika Selatan, Gambia, dan Pantai Gading. Akibat perbuatannya, kini para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 113 ayat 2, lebih subsider pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Sejak bulan April sampai dengan Juni selama 3 bulan, ada 26 kasus yang berhasil diungkap dengan 28 tersangka. Dari 28 tersangka, 4 diantaranya adalah warga negara asing. Untuk warga negara asing ini, modusnya adalah memasukkan narkotika dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Ini terutama berhasil diungkap oleh teman-teman dari BNN Cukai. Untuk warga negara asing yang berhasil diamankan, berasal dari Nigeria, Gambia, Afrika Selatan, dan dari Pantai Gading. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.